Tema tersebut Jadi bagi Anda Kawan-kawan yang ingin Berbagi informasi Ataupun ingin menanyakan Bisa Anda manfaatkan Line telpon di 0324 333 555 Atau di 0877 8666 1033 Atau juga bisa melalui Whatsapp Radio Karimata di 0811 345 1033 Atau 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 Cetak-ketak nyata Beter-ketur Ronyok Atau Abah-abah maling Atau cetak kumikil Pak asar wandok berodok timur Lama Tengah abang tulingi nomo batra pelik Aduh kak Ngideng omel nabok Enggak Mak tanggita kakak ton Lektu Makan Apa Tulingi nomo ayok Buder 38 Napa nih Lepas aja Cis Lang nih Buder 38 Buder 38 Mabersakit cetak Sakit kiki Pegel lindu Betun luyu Bendemam Cek kantos lupa Sediaki Buder 38 Ecompo pancenengan Buder 38 Produksi perusahaan Opet-Opeten Cap 38 Sorbo Buder Justice baru Makin lengkap Rasa buah dunia Anggur Australia Nyemi dan nyegeri Manis segar Rasa melontailah Nikmatilah Seru rasanya Dari Amerika Dari Amerika Bisa diapain aja Seganya jajus Buah dunia Oh semua suka jajus Secik Dari Cina Surprise pas Dimiru Langga asli Dari Indonesia Minggu Dan Manis rasanya Rambiri Dari negeri Jepang Rasanya Penuh kejutan Seganya jajus Buah dunia Oh semua suka jajus Dari Ringsput 107,3 Radio Karimata Di Namika, Madura Karimata Ya kan saat ini sudah hadir di studio Radio Karimata Ustadz Abdul Syukur Yang nanti akan menjelaskan mengenai tema Ramadan Dan sebagai pelajaran dalam menghidupkan dan memakmurkan masjid Untuk tema drama hari ini Tapi terlebih dahulu kita sapa Selamat sore Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Ustadz untuk tema hari ini Yaitu Ramadan Dan sebagai pelajaran dalam menghidupkan dan memakmurkan masjid Bisa terlebih dahulu Ustadz memaparkan tema tersebut dulu Pak Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ada kaitan antara bulan Ramadan Yaitu bulan puasa Dengan memakmurkan masjid Karena ternyata Di bulan puasa itu Kita dianjurkan untuk banyak beribadah Kepada Allah SWT Dan ibadah itu Rata-rata kita lakukan di masjid Kenapa? Karena masjid merupakan tempat terbaik Maka kalau kita ingin mendapatkan Pahala terbaik di sisi Allah SWT Ibadah-ibadah tersebut Terutama ibadah yang wajib Kita lakukan di masjid Apa kaitan antara Memakmurkan masjid dengan bulan Ramadan? Di Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyontanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innama ya'mur masajidallahi Man amana billahi wal yaumil akhir Wa aqamassalah Wa atas zakah Wa lam yuhsya illallah Di sini Allah menyebutkan bahwa Orang yang pantas memakmurkan masjid itu Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Dan beriman pada hari akhir Ini ada keterkaitan antara iman Kepada Allah SWT Dengan panggilan ketika kita dianjurkan Untuk berpuasa di bulan Ramadan Ketika Allah menyebutkan A'udzubillahiminasyontanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala alladzina minkumlikum La'allakum tattakun Ya ayyuhalladzina amanu Jadi kita dianjurkan oleh Allah SWT Untuk berpuasa Setelah kita dipanggil Apa panggilannya? Panggilan keimanan Nah ini ada keterkaitan Atau ada hubungan Antara orang yang memakmurkan masjid Ya ini orang-orang beriman Dengan orang-orang yang dianjurkan Untuk berpuasa Saratnya harus beriman kepada Allah SWT Jadi keduanya Orang yang berpuasa Maupun orang yang memakmurkan masjid Sama-sama orang yang beriman kepada Allah SWT Nah bagaimana cara memakmurkan masjid? Cara memakmurkan masjid itu ada Setidaknya dua cara Yang pertama Memakmurkan secara fisik Kemudian yang kedua Memakmurkan secara non-fisik Memakmurkan secara fisik itu artinya Membangun masjid Jadi kalau misalnya ada perkampungan Atau ada daerah yang tidak ada masjidnya Maka kita dianjurkan untuk membangun masjid Apa tujuannya? Sebagai tempat kumpul dan tempat ibadah Dari orang-orang yang ada di daerah Atau di desa tersebut Kemudian Di antara juga Di antara yang lain Cara memakmurkan masjid secara fisik Adalah menghias Jadi misalnya ada Ornaminnya yang bagus Kemudian ada Karpetnya yang bagus Kemudian pendingin Dan lain sebagainya Itu semua Di antara cara memakmurkan masjid secara fisik Ada juga Cara memakmurkan masjid secara non-fisik Di antaranya adalah memperbanyak ibadah di tempat tersebut Solat berjemaah misalnya Nah terutama sekali berjemaah di waktu yang wajib itu Lima waktu Subuh, Duhur, Asar, Maghrib, Isha itu Nah disini sekarang Kita masyarakat terutama masyarakat Madura ya Yang penting membangun masjid dulu Sementara untuk memakmurkan masjid itu Belakangan Nah ini biasanya maka Tidak heran ketika kemudian Ada masjid-masjid itu Yang banyak Megah masjidnya Tapi ternyata makmumnya sedikit Bahkan kadang ada yang sangat miris sekali Yang Adan ya itu Itu juga orangnya Kemudian yang Ikoma itu juga Yang jadi imam Itu juga biasanya Karena saking minimnya Masyarakat yang datang Atau hadir ke masjid Untuk melaksanakan ibadah Padahal antara membangun masjid Dengan memakmurkan masjid itu Sama pentingnya Karena kita walaupun ada misalnya Hadis yang menyebutkan Membana lillahi masjidan Banallahu Lahu Baitan fil jannah Orang yang membangun masjid Atau tempat beribadah Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan Allah akan membangunkan rumah Di dalam surga untuk orang tersebut Nah ini kemudian dipahami Secara Sederhana Jadi yang penting Bangunannya ada Setelah itu terserah Orang mau masjid atau tidak Mau beribadah di tempat itu Atau tidak Ya terserah Nah padahal Sama pentingnya juga Ketika kita misalnya Memakmurkan masjid Mengajak masyarakat Yang ada di tempat itu Untuk Besorat di tempat Di masjid tersebut Nah kita sekarang Ada Slogan atau pernyataan Dari Buya Hamka Kalau tidak salah itu Mengatakan Kalau ingin melihat Orang-orang Islam Datanglah kalian Ke masjid Di waktu Jumat Tapi kalau ingin Melihat orang-orang beriman Datanglah Ke masjid Di waktu subuh Nah kenapa? Karena Solat subuh ternyata Sangat berat Bagi orang-orang Bagi orang Terutama orang Menafik Kalau orang menafik Jelas gak mau itu Untuk solat Subuh Dan solat asar Maka kemudian Ketika kita ingin Mengetahui Di daerah itu Banyak orang beriman Maka datanglah Di waktu subuh Nah ini Ada keterkaitan Antara puasa Dengan ini Makanya kemudian Terutama nanti Di ashrul awal Khirmin Ramadan 10 malam Atau 10 hari terakhir Bulan Ramadan itu Kita dianjurkan Untuk itikaf Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam masjid Nah ini kemudian Akan muncul Akan nampak Kepada kita Mana masjid Yang benar-benar Makmur Mana yang Tidak makmur Nah itu semua Bisa kita Kaitkan dengan Adanya perintah puasa Di bulan Ramadan tersebut Demikian Ustaz Apakah Selain bulan Ramadan Ini masjid Tidak makmur Pak Ustaz Soalnya kan Di sini temanya Ramadan itu Sebagai pelajaran Dalam memakmurkan Masjid Salah satunya Bulan Ramadan Sebenarnya sebagai latihan Dan itu standar Artinya Kalau di bulan Ramadannya saja Masjidnya sepi Apalagi di luar Bulan Ramadan Maka Kalau di ashrul awal Akhir atau di 10 malam terakhir Atau 10 hari terakhir Bulan Ramadan Masjid itu sudah sepi Maka Bisa dipastikan Di luar bulan Ramadan Itu tidak ada orangnya Iya Nah itu bisa dibilang Kurang makmur Atau seperti apa itu Ustaz Kalau sudah tidak ada orangnya Atau tidak ada orang beribadah Walaupun semegah apapun Masjidnya itu Dengan dibangun dengan dana yang sangat besar Misalnya Tapi kalau tidak ada orangnya Tidak ada yang beribadah di tempat itu Tidak ada yang ngaji Tidak ada yang baca kitab Tidak ada yang pengajian Dan sebagainya Tidak makmur Tidak ada aktivitas di masjid itu Maka bisa dibilang Masjid itu tidak makmur Sepertinya ada pertanyaan nih Di gatekeeper Ustaz Di Whatsapp ada Pak Usman Assalamualaikum Pak Ustaz Ini menanyakan Memang agak melenceng ya Dari tema Ini menanyakan bagaimana Untuk kedudukan sholat witir 2 plus 1 Kenapa Bisa Lah kok biasanya ini Sholat witir 2 rokaat Sedangkan witir ini sendiri Artinya ganjil Kenapa gak langsung saja 3 rokaat Itu yang disampaikan Oleh Pak Usman Selain itu Ada Mbak Aisyah juga Yang menanyakan Untuk maksud dari Memakmurkan masjid ini Apakah meramaikan masjid Dengan orang-orang yang sholat Atau Memakmurkan masjid Yang artinya Memperbagus masjid Itu yang disampaikan oleh Mbak Aisyah Sementara tuh Kawan Karimata Yang ingin ngabuburi Dengan yang beda Dengan yang lain Ini datang saja Ke Bazar Emas Dan kuliner Ramadhan Pegadaian Kegiatan ini Dilakukan serentak Di 61 kota Di Indonesia Dan untuk di wilayah Madura Bazar Emas Dan kuliner Masjid Pegadaian Ini diadakan Di halaman Dinas Kooperasi Dan UMKM Pemkasan Di Jalan Jokotole Nomor 81 Pemkasan Ngabuburi Dijamin seru Sambil menunggu Buka puasa Sambil beli emas Selain emas Batangan Ada juga Berbagai model Perhiasan Dan cocok Buat persiapan Lebaran Selain bazar Juga ada Live musik Lomba islami Dan jajanan kuliner Kolaborasi dengan Pegadaian Area Pemkasan Dengan UMKM Lokal Pemkasan Pegadaian juga Menyediakan Jasa cuci Perhiasan Dan taksir Emas gratis Kegiatan ini Dilaksanakan Mulai dari tanggal 18 sampai 22 April 2022 Mulai jam 1 siang Sampai jam 5 sore Ayo datang ke Bazar emas Dan kuliner Ramadhan Di halaman Dinas kooperasi Dan UMKM Pemkasan Di jalan Jokotole Nomor 81 Pemkasan Informasi lebih lanjut Bisa menghubungi Call center Pegadaian Di 15569 Atau bisa buka Instagram At sahabat Pegadaian At pegadaian Underscore ID Meli Adila Fahri Gatekeeper 103,3 Radio Karimata Dinamika Madura Selama bulan suci Ramadhan ini Radio Karimata Dan Wing Surya Kembali menghadirkan Kuis Berkah Ramadhan Setiap hari Akan dipilih Dua orang pemenang Untuk mendapatkan Bingkisan menarik Dari Wing Surya Gimana caranya? Kampang! Ikuti Kuis Berkah Ramadhan Di Radio Karimata Yang digelar Setiap hari Mulai jam 3 Sampai menjelang Waktu Imsa Jika beruntung Mingkisan menarik Bisa kita bawa pulang Makanya Ikuti Kuis Berkah Ramadhan Setiap hari Mulai jam 3 Sampai menjelang Waktu Imsa Acara ini Dipersembahkan oleh Oke siap pak Saya siapin proposalnya Sekarang ya pak Aduh Normal Kerjaan tambah banyak Habis kelari diskusi Sama klien Lanjut meeting online Terus beresin presentasi Aduh Bakal lembur lagi OMG Kollaps Nih lama Lama Semangat Gak boleh kollaps Gue bodyguard lo yang baru Segar dingin SDC seribu Rasa orange Gue bakal ngejagain Daya tahan tubuh kalian Dengan triple proteksi Vitamin C seribu miligram Madu Dan ekstrak mele Wow SDC seribu baru nih Gimana cara bikinnya Gampang Tuang serbuk Ever Fashion SDC seribu Kedalam segelas air Dan es batu Aduk Siap minum Rasa orange Bikin baper Semangat kembali Siap gas Mau aktivitas lagi Baru SDC seribu Rasa orange Dan jeruk nipis Bodyguard tubuh Biar gak ngedrop Dari Wingsfood Udah siap gas Pol lembur lagi kan Hah Air makannya Udah belum Mas bro Belum Sebentar lagi Ini biar ngeresep Loh Curus Kipas Kalian kenapa sih Menikmatin ayam bakar Yang ngeresep aja Kok heboh sendiri Ada Natasha Wilona Cobain nih Inovasi baru Dari mie sedap Mie goreng Rasa ayam bakar limau Perpaduan Rasa sambal cobek Dan limau yang seger Menyatu dengan rasa Ayam bakar Di mie yang kenyal Wah Duit Mark Kicop Mari kita coba Eits Biar sedapnya makin next level Cobain juga nih Rempek daun jeruknya Hmm Hmm Wah Iya ya Minyak kenyal Gurih manis ayam bakarnya Ngeresel Hmm Rempek ya daun jeruknya Bener-bener sedap Lain daripada yang lain ya Weh Sambal cobek dengan limaunya Bikin next level Wilona Mau lagi dong Mie sedap ayam bakar limaunya Mau lagi Makanya Buruan beli Mie sedap ayam bakar limau Baru Sedapnya next level Dari Wings Food Kenapa kamu gelisah Apakah karena wanita Tahta Harta Tenang Ada program pengungkapan sukarela Dari Direktora Jenderal Pajak Ya Manfaatkan program pengungkapan sukarela Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022 Program pengungkapan sukarela Gotong Royong Adil Setara Pajak Kuat Indonesia Maju 107,3 Radio Karimata Dinanika, Madura Karimata Karimata Spor Persalah lambungan menunjuk Fahri Huseini Sebagai pelatih kepala Tepat pada perayaan Hari jadi ke-55 Mantan pelatih timnas Indonesia itu Dikontrak dengan durasi satu tahun Dengan opsi perpanjangan Manager Persela Faris Juliner Maurizal Menyebutkan Keputusan menggait pelatih asal Aceh itu Telah melalui pertimbangan matang Apalagi Fisi kepelatihannya Sesuai dengan tujuan besar mereka Di musim depan Ada Pak Usman di Pademawo Menanyakan melalui Whatsapp Dimana kata Pak Usman Menanyakan Kedudukan dari sholat witir Dua plus satu Ini Kok bisanya Witir dua rakaat Sedangkan witir itu Sendiri yang artinya Ganjil Kenapa gak langsung Tiga rakaat saja Itu Ustadz Ya Terima kasih pertanyaannya Pak Usman Tentang witir Witir itu dari Maknanya aja Sudah ganjil Maka kemudian Bagaimana dengan Witir yang Dipisah antara Dua rakaat dengan Tambah satu Atau plus satu Itu Di madhab sabi Niatnya juga sudah jelas Jadi ketika Ada orang yang Memisah witir Dua plus satu Itu Ketika Berniat di sholat pertama Di dua rakaat pertama Itu Menyebutkan Minel witri Bagian dari Witir Bagian dari yang ganjil Walaupun kemudian Hal ini juga Pernah dibahas Secara tuntas oleh Gusbah Yang menyebutkan Bahwa Ya sebenarnya Sulit juga Untuk Melogikakan Hal itu Kenapa Karena ketika Sholat sudah selesai Dengan salamnya Berarti Sholat itu Mustaqil Sholat itu Berdiri sendiri Maka ketika Sudah dua rakaat Berarti yang Dua itu Bukan witir Pasti itu Genap Bukan Bukan witir Tapi Ya itulah Tadi Sebagai mana Dijelaskan Tadi Itu bagian Dari madhab sabi Ini menyebutkan Bahwa Yang dua itu Bagian dari Witir Dari witir Atau dari Ganjil Ya seperti itu Sama-sama boleh Terus ada Mbak Aisyah Ini Mbak Aisyah Menanyakan Maksud Memakmurkan Masjid Apakah dengan Cara Sholat di Masjid itu Dengan cara Mendatanginya Atau Yang lebih Afdol lagi Secara fisik Ini mungkin Menanyakan Lebih Afdol yang mana Ini Mbak Ustadz Ya Jadi Memakmurkan Masjid itu Ada dua Yang pertama Itu tadi Secara materi Secara fisiknya Bagaimana Masjid itu Indah Sehingga Orang Betah Atau Kerasan Di Masjid itu Sehingga Ketika mereka Istirahat Siang Misalnya Lalu Sebagainya Ketika Sholat Ketika Ngaji Mereka Betah Sehingga Mereka Gak Gerah Kalau Gerah Mereka Ingin Cepat Pulang Gak Gak Betah Di Masjid Tentunya Bersih Juga Harus Bersih Juga Harum Bahkan Juga Makanya Kemudian Ketika Kita Ke Saudi Itu Biasanya Di Masjid Harum Itu Baik Yang Di Madinah Ini Biasanya Ada Bau Dupa Itu Jadi Kalau Disini Kan Biasanya Bau Dupa Itu Khusus Malam Jumat Enggak Disana Enggak Itu Setiap Hari Bahkan Setiap Sholat Itu Ada Harum Harum Seperti Itu Ini Menunjukkan Bahwa Memakmurkan Secara Fisik Pun Dianjurkan Disamping Kemudian Kita Juga Harus Fokus Untuk Memakmurkannya Secara Non Fisik Secara Memperbanyak Ibadah Di Masjid Tersebut Karena Dengan Banyaknya Ibadah Jelas Itu Akan Banyak Barokah Di Masjid Tersebut Nah Ini Yang Menjadi Kelemahan Kita Kita Lebih Banyak Bermegah Di Fisik Tapi Kemudian Kita Lengah Dalam Memakmurkan Masjid Secara Non Fisik Mestinya Kita Akan Banyak Menganjurkan Masyarakat Untuk Datang Ke Masjid Dan Beribadah Di Masjid Tersebut Sebelum Ramadan Sekitar Dua Minggu Saya Berangkat Ke Joko Karyan Itu Untuk Belajar Bagaimana Cara Memakmurkan Masjid Nah Di Antara Cara Yang Mereka Gunakan Adalah Ya Mereka Mengundang Masyarakat Itu Jadi Untuk Sholat Itu Mereka Diundang Seperti Mantenan Itu Jadi Acara Seperti Mengundang Ada Resepsi Itu Diundang Masyarakat Kemudian Mereka Datang Kemajid Dan Akhirnya Sekarang Sholat Subuh Sama Dengan Sholat Jumat Mengundang Itu Mengundang Saja Apa Ada Embel Embelnya Seperti Entah Itu Diberikan Apa Gitu Ada Biasanya Dia Misalnya Bonus Umroh Atau Bonus Apa Itu Karena Untuk Membuat Orang Termotivasi Atau Tertarik Dan Ini Sudah Mulai Sekarang Sudah Mau Mulai Buka 24 Jam Kemudian Juga Yang Ramah Musafir Ramah Musafir Itu Artinya Ketika Ada Orang Dari Luar Daerah Datang Kepemekasan Tidak Memiliki Penginapan Tidak Memiliki Famili Dan Sebagainya Mereka Mau Nginap Itu Kita Akan Fasilitasi Di Tempat Tersebut Nah Kalau Masjid Sudah Seperti Itu Insyaallah Akan Makmur Baik Gaget Kepa Dulu Meja Ya Ada Pertanyaan Dari Baana Ya Dipakong Arti Atau Maksud Dari Iktikaf Di Masjid Yang Sebenarnya Ini Apa Ustadz Mohon Penjelasannya Ada Juga Dari Masjaka Di Cokrat Mojo Ini Mengenai Iktikaf Juga Apakah Iktikaf Ini Bisa Menjadi Salah Satu Cara Untuk Kemudian Bisa Memakmurkan Masjid Dan Informasi Lain Kawan Tejafana Ini Mengucapkan Selamat Menanaikan Ibadah Puasa Semoga Puasa Kawan Karimata Tidak Ada Yang Bolong Tejafana Hadir Dengan Dua Varian Ada Original Dan Gula Batu Tejafana Merupakan Perpaduan Dari Teh Dan Gula Asli Yang Menyegarkan Bisa Banget Untuk Menemani Buka Puasa Anda Di Momen Ramadhan Ini Mungkin Anda Ada Yang Mau Mengadakan Acara Buka Bersama Keluarga Besar Atau Mungkin Dengan Teman Ya Atau Bahkan Mau Mengadakan Halal Bihalal Dan Open House Pas Banget Nih Ada Program Teh Javana Manisin Momen Mu Dalam Program Ini Anda Bisa Mendapatkan Diskaun Sampai 15% Dengan Minimal Pembelian 10 Karton Teh Javana Jadi Jangan Lewatkan Kesempatan Manis Ini Yuk Berbagi Momen Manis Anda Dengan Teh Javana Informasi Lebih Lanjut Anda Bisa Menghubungi Nomor 0800 1818 818 Atau Bisa Di 0315 325 005 Bisa Juga Melalui Instagram At Sayap Underscore Kuat Dan Instagram At IG Underscore Radio Karimata Meli Echarahman Gatekeeper 103,3 Radio Karimata Dinamika Madura Halo Ari Irha Halo 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 Sisi tanya jawabnya kita mulai ya Ayo Dengar-dengar ada yang lagi happening nih Ada dong Gue lagi suka banget sama kopi yang ini Rasanya happening banget Oh yang lagi banyak diminum orang-orang itu Bukan Yang ini New hit Solegit What? Ngegigit No, no, no New hits Solegit Top kopi gula aren Baru Top kopi gula aren Iya Ini kopi happening gue Kopi dan susu Diblend gula aren yang legits Tempting banget Wah jadi pengen nyobain top kopi gula aren Coba dong Gak ribet kan bikinnya Enggak dong Kapanpun kamu mau Tinggal bikin Jadi deh Gak perlu ngantri Gak perlu nunggu lama juga Wah penting banget tuh Selain itu Kamu juga bisa tambahin boba Marshmallow Es krim Kreasiin susu kamu deh Wah Cobain lah Cobain lah Cobain dong Ayo Wih Happening banget rasanya Gimana 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 Enak kan Ini enak sih Enak Eh tunggu 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 Kok jadi gue yang interview ya Iya juga ya Top kopi gula aren baru Kopinya nge-hits Gularennya Legis Mau nge-hits Try it Dari Wings Food Anda yang membutuhkan spring bed dan aneka perabotan rumah Datang saja ke Istana Mabel di Jalan Kabupaten nomor 78 Pamekasan Istana Mabel menyediakan berbagai macam perabotan rumah Mulai dari spring bed corner, two door, LG, Olympic hingga central dengan harga murah dan kualitas terjangkau Istana Mabel juga menyediakan berbagai lemari dan kursi Mulai dari berbahan plastik sampai kayu, meja kantor, serta tempat tidur di van dengan berbagai macam dan model Ayo dapatkan keperluan perabotan rumah Anda di Istana Mabel Jalan Kabupaten nomor 78 Pamekasan dan Jalan Raya Larangan Badung Utara Pompensin Larangan Badung Pamekasan 107,3 Radio Karimata 107,3 Radio Karimata Di Nandika, Madura Kalimantan Bila? Di line telpon 555 ada Pak Freddy yang bergabung dari Malaysia Assalamualaikum Pak Freddy Ya nampaknya terputus sambungan bersama Pak Freddy ya Di Malaysia bisa disambungkan kembali Ya ke Ica Ada Pak Indra di Kaduwara bergabung Assalamualaikum Pak Indra Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sehat Pak Indra Alhamdulillah masih sehat Mau tanya apa ini Pak Indra? Mumpung ada Ustadz ini di studio Oke Ini lagi ini Pak Lagi hujan ini kawasan Badu Timur Mibaya Oh hujan 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 cukup ceras ini dan Sampang di sini belum-belum terdengar ini Ini sama dengan Pak Ustadz siapa Kalau boleh saya tahu ini Pak Ustadz Abdul Syukur Ustadz Abdul Syukur Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Indra Tinggal saja Pak Ustadz Biasa yang ingin saya tanyakan alat ini Kalau tadi terkait dengan masalah bagaimana kita bisa memulakan Masjid dengan meramaikan majikan kegiatan yang islami Pak Ustadz ya Iya betul-betul Kita sudah tahu bahwa Menjelang akhir-akhir bulan Ramadan ini Di kanan-kanan majikan sudah mulai agak maju sobnya Pak Ustadz ya Iya Agak maju Jadi termasuk di kata timur sudah seperti itu Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz ini Ini sering menjadi momen-momen apa Momen-momen Momen-momen yang memang sudah biasa Di setiap akhir bulan Ramadan Dimanapun saja Pak Ustadz Yang mestinya Setiap akhir bulan Ramadan Mestinya semakin ramai ke masjid itu Pak Ustadz ya Iya Kayak yang ingin saya tanyakan adalah Apa kaya-kaya kita Pak Ustadz ya Yang bisa menumbuh kembangkan Menumbuhkan kembali Kaya dilihat hasil kita untuk Untuk kembali ke masjid Biar lebih ramai Pak Ustadz ya Dalam bulan-bulan akhir-akhir bulan Ramadan Pak Ustadz Ya Ya malah kali Menjadi Apa Menjadi Apa Menjadi Guliat kita untuk semakin semangat lagi Untuk datang kembali ke Pak Ustadz Ini barangkali Yang bisa tanyakan Ustadz ya sementara Iya Iya Pak Andra Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ke gatekeeper Gila Ada Pak Fredy yang kembali Tersambung Assalamualaikum Pak Fredy Waalaikumsalam Ya Pak Fredy di Malaysia Ya dengan Pak siapa ini Saya Mali Ini Pak Fredy Pak Fredy mau tanya apa ini Dengan Pak Mili Iya Bisa disembuhkan dengan Ustadz siapa ini Iya ini langsung juga Ada Pak Ustadz Ada Ustadz Abdul Syukur Bisa langsung ditanyakan ini Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Pak Fredy Oke pertama Saya mengucapkan Selamat bersaksanakan ibadah puasa Dengan harapan puasa kita diterima di si Allah Subhanallah Amin Yang kedua Dikenakan saya ada di perantauan Namun dulu saya penggemar karimata Pengberat karimata dulu Sekarang Pak Fredy Tetap ya Iya lah Ini misupun jauh Saya masih gabung kali ini Iya Iya Pak Fredy Yang saya tanyakan Pak Ustadz begini Pak Ustadz bilang tadi Bahwa Saya dengar namang Di Lab streaming FB karimata Agak tersenat-senat ini Kalau yang saya tanyakan adalah Kan syarat-syaratnya niat ya Kalau puasa wajib Kan Ustadz itu niat Kan itu Pak Ustadz ya Nah kalau Ada seseorang yang lupa Tidak niat Istilahnya di waktu malam Gimana ini Pak Ustadz Puasannya tetap besar Atau gimana Iya Yang terakhir Pak Ustadz Karena saya jauh Boleh kirim salam Meskipun sedikit Pak Ustadz Buat teman-teman saya Di sana tengah Pak Ustadz Kalau salam-salam nanti ya Pak Di sana Nung Rindu Oh iya Oke kece Tidak dulu Iya Pak Freddy Semoga Karimata tetap Kecintur di udara ya Iya ya Pak Freddy Terima kasih Oke Pak Meli Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ya sebelum dijawab Pertanyaan dari Pak Freddy Pak Indra Ada juga Mbak Ana ya Dan juga ada Mas Jaga Ini ada 4 pertanyaan Ya masih belum dijawab Mungkin untuk Mbak Ana terlebih dahulu Ini Ustadz Di Pakong Yang tanya mengenai Arti iktikaf di masjid Itu sebenarnya apa? Iya Iktikaf secara umum itu Maknanya adalah kita berdiam diri Jadi ketika kita berdiam diri Dimanapun Ya itu namanya iktikaf Kalau cuma berdiam diri saja Pak Ustadz? Iya itu sudah cukup diartikan Atau dinamai dengan iktikaf sudah Cuman kemudian ketika Dimaksud dengan iktikaf disini Itu adalah cara berdiam diri Di masjid Khusus di masjid ya Tidak di tempat lain Kemudian juga niatnya untuk beribadah Kepada Allah SWT Nah beda lagi dengan iktikaf di bulan Ramadan Ketika iktikaf di bulan Ramadan itu Yang dilakukan oleh Nabi adalah Di tanggal 20 itu Sudah masuk ke dalam masjid Dan tidak pulang Ke rumah Jadi semua aktivitas Nabi itu Di masjid 10 hari atau 10 malam terakhir Di bulan Ramadan itu Nah tapi kemudian Iktikaf Ada orang yang mengartikan Iktikaf itu setelah surat subuh misalnya Ada dari waktu Dia masuk ke dalam masjid Sudah niat iktikaf di masjid Sampai dia keluar Nah jadi walaupun tidak ada rentang waktu tertentu Itu sudah dinamakan iktikaf secara umum Tapi untuk sunduk Ramadan Ini biasanya memang dari tanggal 20 Sampai nanti selesai bulan Ramadan Tidak boleh keluar dari masjid Kecuali untuk hal-hal yang sangat darurat sekali Baik ditanggung dulu Pak Ustadz Mau ibadah Mau kondangan Atau mau silaturahmi Pakai saja Sarung buah kecubung Sarung buah kecubung Sarung tenun dengan kualitas terbaik Beragam motif terbaru dan kekinian Cocok dipakai dalam segala suasana Dan segala usia Sarung buah kecubung Sarung buah kecubung Sarung tradisi Indonesia Sarung terbaik Kebanggaan kita Tradisi Indonesia Sarung terbaik Buah kecubung Sarung buah kecubung Selalu jadi tradisi Dari Nabatex Hai Jessie Eh hai Ramai banget ya disini Iya dong semua orang kan suka sama dessert party Jadi pengen cobain semua dessert disini deh Coba cupcake ini Ini manis dan lembut Tapi Wangi loko Sama kayak cupcake ini sih Gua pakai spray colon dari Fresh and Natural Emang ada wangi baru ya? Ini wangi dessert collection dari Fresh and Natural Spray colon pink cupcake yang wanginya so sweet and cheerful Perpaduan vanilla dan juicy fruits Dan ada juga Wangi beri makarun Perpaduan vanilla dan mixed berries Wow so sweet banget Oh iya Ada body washnya juga loh Vitamin E nya bikin kulit jadi lembab dan halus Mandi makin fresh Dan sweetnya seharian Karena busanya so fluffy Mau dong wangi sweet dessert collectionnya? Lo wajib coba ya Karena ini match banget Buat kita-kita yang suka tampil all out Indulge yourself with Fresh and Natural Dissert Collection Be sweet, be you Formulanya update lirus Sabun cuci nomor satu Sepanjang masa Pak Alpa Ih rame bener Pagi-pagi udah konser aja empo Iya dong ibu-ibu Empo gak bisa move on nih dari krim ekonomi Apalagi sekarang empo makin lope Empo varian barunya krim ekonomi siwa Dengan formula antibakterial alami Yang efektif usir kuman untuk semua cucian Eh po, pakenya boros gak? Cukup secolek kuman minggat Masa sih? Siring pun langsung kesar Ibu-ibu coba nih cium wanginya Wah seger Wangi jeruk nipis Pokoknya aku mau coba krim ekonomi siwa Aku juga Yuk kita konser banget Cucian pasti beres Wajib pakai Krim ekonomi Baru krim ekonomi siwa Bersihnya jempolan Kotoran dan kuman Minggat Wingscare 107,3 Radio Karimata Dinamika, Madura Karimata Bingkai Madura Pesona keindahan pantai Slopeng Sumnep Pemandangan pantai memang tidak pernah berhenti Menjadikan sesuatu yang memukau untuk para pengunjungnya Keindahan yang spektakuler dari alam sekitar Dan juga laut yang jernih Bisa anda rasakan di pantai Slopeng Sumnep Pantai ini berada di Sumnep dan memiliki ciri khas sendiri Salah satu ciri khasnya adalah adanya pohon siwalan dan juga pohon-pohon lainnya di tempat ini Pohon tersebut bisa anda jadikan untuk tempat berteduh ketika anda piknik di pantai Dan menikmati santap siang bersama keluarga atau teman anda Tempat ini cukup mengundang banyak perhatian para pengunjung Baik itu yang berasal dari kota-kota di Madura Maupun yang berasal dari luar pulau Madura Bahkan ada beberapa turis mancanegara yang sesekali terlihat mengunjungi pantai Slopeng Sumnep Ciri khas dari pantai ini yang sangat berkesan adalah adanya bukit-bukit pasir yang indah yang mengitarinya Adanya bukit tersebut semakin menambah pesona kindahan dari pantai Slopeng Sumnep Pantai ini juga memiliki hamparan pasir yang panjang dan membentang hingga 3 km jaraknya Setelah puas bermain jangan lupa untuk bersetirahat sejenak sambil menikmati segarinya es degan Kelapa khas di Sumnep Untuk bisa menuju pantai Slopeng Sumnep Para wisatawan bisa mengaksesnya melalui jalan pantai utara yang berada di Kabupaten Sumnep Pada saat malam hari anda bisa menikmati hiburan berupa pagelalan seni yang diadakan oleh penduduk sekitar pantai ini Baru saja kita simak Bingkai Madura dipersembahkan oleh Anda yang membutuhkan Spring Bed dan aneka perabotan rumah datang saja ke Istana Mabel di Jalan Kabupaten No. 78 Pamekasan Istana Mabel menyediakan berbagai macam perabotan rumah mulai dari Spring Bed Corner, Tudor, LG, Olympic hingga Central dengan harga murah dan kualitas terjangkau Istana Mabel juga menyediakan berbagai lemari dan kursi mulai dari berbahan plastik sampai kayu, meja kantor, serta tempat tidur di van dengan berbagai macam dan model Ayo dapatkan keperluan perabotan rumah anda di Istana Mabel Jalan Kabupaten No. 78 Pamekasan dan Jalan Raya Larangan Badung Utara Pompensin Larangan Badung Pamekasan Selamat sore, kalau untuk Anda yang masih tetap setia menyimak di Madura Memang saat ini masih ada program drama ya, Dialog Ramadhan Karimata Masih ada tiga orang yang masih belum dijawab, Ustadz Tadi ada masjaka di daerah Cokro Atmujo yang tanya apakah i'tikaf ini adalah salah satu cara memakmurkan masjid dan kegiatan apa saja yang dilakukan saat i'tikaf Iya, i'tikaf merupakan bagian dari cara memakmurkan masjid, masjid Allah, yaitu rumah-rumah Allah Nah, iya, ketika kita i'tikaf itu ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan diantaranya adalah tikir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah dan sebagainya itu dengan berbagai jenisnya itu Kemudian bisa juga membaca Al-Quran, bisa sholat, bahkan bisa juga bakti sosial Jadi ketika kita beri i'tikaf, bukan hanya kita ibadah mahdoh kepada Allah SWT Tapi juga kita bisa memperkuat hablu minan nasa sama manusia diantaranya adalah saling silaturahmi di dalam masjid itu Yang penting kita tidak boleh terlalu banyak berbicara tentang hal-hal duniawi di dalam masjid Tapi lebih banyak ke ibadah, fokus kepada Allah SWT Yaitu cara i'tikaf di masjid Baik, kemudian ada Pak Indra di Kaduara Ini, oh tanya, karena semakin ke belakang, ini syofnya semakin ke depan malah ini Ustadz Semakin maju Iya, semakin maju Nah, kiat-kiat apa yang bisa menggilihatkan kembali para jemaah untuk bisa ke masjid? Iya, ketika kita masuk ke garis finish itu memang tidak semua orang mampu Maka dari itu kemudian ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Kita harus mengingat bahwa bulan Ramadan itu tidak datang setiap waktu Artinya itu bisa kita jadikan sebagai momen jangan-jangan ini bulan Ramadan terakhir bagi saya Maka kemudian semakin ke akhir itu semakin fokus ibadah kita Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan terutama di akhir Ramadan itu ada istilahnya Laylatul Qadar Nah, dengan adanya Laylatul Qadar itu untuk memotivasi kita agar ibadah kita bukan semakin hari semakin kurang Semakin sedikit tapi justru semakin bertambah banyak Maka karena rahasia atau pahala di malam Laylatul Qadar itu sangat besar Maka kemudian kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan Laylatul Qadar Dan di antara pernyataan Al-Quran tentang Laylatul Qadar itu Laylatul Qadari khairun min al-fi syahr Bahwa Laylatul Qadar itu pahalannya lebih besar Atau lebih banyak daripada ibadah selama seribu bulan Seribu bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan Artinya sama dengan seumuran hidup umat Nabi Muhammad SAW Jadi makanya kita di akhir Ramadan itu justru semakin menambah ibadah kita Karena kita berharap kita mendapatkan Laylatul Qadar tersebut Baik sebelum jawab punya pertanyaan dari Pak Freddy ya Terlebih dahulu ke Ketipar karena ada informasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Disperta KPK Bupatan Sampang Angkat Bicara atas kasus penyelundupan pupuk di wilayah kerjanya Kasus tersebut digagalkan pihak kepolisian setempat pada pekan kemarin Hingga berhasil mengamankan 17 ton pupuk bersubsidi jenis ZA dan NPK Sesuai dari pendalaman pihak kepolisian Belasan ton pupuk tersebut didapat dari salah satu kiosk Yang ada di Kecamatan Karangpenang Sampang Dan sebagian dari Kabupaten Pamekasan 103,3 Radio Karimata Dinamika, Madura Quick News dipersembahkan oleh Indihome Indonesia Andalan, Oreg Matura Indihome Indonesia Andalan, Oreg Matura Selalu dikebutuhan internet Pasang Indihome sekarang juga Selalu dikebutuhan internet Pasang Indihome sekarang juga Hey girls, tau gak? Rambut itu pasti selalu bawa seru di aktivitas kita Mau pendek, mau panjang, mau tergerai atau tertutup Pasti selalu bikin seru Makanya, butuh nutrisi tepat Supaya hari-hari kita bad hair day free Kamu butuh ini Emron Hair Vitamin Dengan formula baru Active Profit Amino Vitamin A, C, dan E Yang sesuai buat kebutuhan rambutmu Untuk rambut hitam berkilau yang terlindung dari matahari Emron Hair Vitamin Black Shine dengan urang aring Untuk rambut lembut gampang diatur Emron Hair Vitamin Soft Smooth dengan Avocado Untuk perawatan rambut rusak Emron Hair Vitamin Damage Care dengan Jojoba Oil Dan buat kamu yang berhijab Ada Emron Hair Vitamin Hijab Clean and Fresh Baru dengan Aloe Vera Menutrisi rambut dari akar sampai ujung MOC Perfume bikin rambut tetap wangi saat berhijab Cobain deh Bisa dibeli di toko-toko terdekat Emron Hair Vitamin Rambut tuh bikin seru Telah dibuka Dealer Motor Roda 3 Terang Makmur Dealer Motor Roda 3 Terang Makmur Dealer resmi sepeda motor roda 3 Power S-Mek Motor roda 3 Power S-Mek Produk berkualitas standar Jepang Cocok untuk partner bisnis Anda Motor Power S-Mek dengan 200 CC Dilengkapi gigi ekstra untuk tenaga tambahan Sehingga mampu digunakan di medan berbukit Menempuh jarak lebih lama Mesin tetap dingin dan stabil Sehingga awet dan tahan lama Pan lebar sehingga tangguh di segala kondisi jalan Dan pelindung kaki pengendara Jika terjadi benturan Anda juga bisa pesan model bug sesuai keinginan Anda Hanya dengan DP 1 jutaan Anda sudah bisa membawa pulang Power S-Mek Dealer Motor Roda 3 Terang Makmur Melayani pembelian tunai dan kredit Melalui Adira Finance Pembelian instansi dengan e-katalog Dan menyediakan semua spare part motor roda 3 Dapatkan motor roda 3 Power S-Mek hanya di dealer Terang Makmur Jalan Bonorogo Ruko Bonorogo Regensi Pamekasan Atau Depan Depo Arsip Pamekasan Info lebih lengkap hubungi 087-853-392-601 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh masyarakat Pamekasan yang sangat saya cintai Saya Badrut Tamam, Bupati Pamekasan Menyampaikan marhaban ya Ramadan Alhamdulillah Allah mempertemukan kembali kita Dengan bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa memberikan kemudahan kita dalam beribadah Menyihatkan badan kita dalam melaksanakan bulan Ramadan Serta menjadikan seluruh ibadah kita semua di bulan Ramadan Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan membuat kita semua memiliki kesalahan sosial Kepekaan sosial Tidak hanya sedang di bulan Ramadan Tetapi setelah bulan Ramadan Kita akan semakin menjadi hamba yang soleh Hamba yang senantiasa berbuat baik Untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa, agama, dan negara Mudah-mudahan terawih kita, ngaji kita Serta suruh kegiatan ibadah kita Memiliki manfaat besar untuk kehidupan kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 107,3 Radio Karimata Dinamika Madura Pertanyaan terakhir Dushayi'i muqtarinan bifi'lihi Keinginan untuk melakukan sesuatu Yang itu bersamaan dengan pekerjaannya Kecuali puasa Puasa itu malamnya kita sudah niatkan Baru kemudian besoknya kita mulai Jadi yang dimaksud dengan niat adalah Keinginan untuk melaksanakan sesuatu Untuk melaksanakan ibadah tertentu Maka kemudian ketika disebutkan dengan keinginan Maka kita ketika tidak baca niat pun itu boleh Artinya ketika malamnya misalnya kita tidak membaca Nawaitu Somaguddin itu Itu kita yang penting sudah niat Itu kita besoknya sudah ada keinginan untuk berpuasa Berarti sudah selesai Walaupun tidak ada takyin niatnya itu Jadi tidak ada pelafalan niat Tidak ada ungkapan niat secara lisan Itu sudah sah Kalau diniatkan selama sebulan ini Ustaz Di madhab maliki itu dibolehkan Tapi di madhab syafi'i harus malamnya Maka kemudian Tapi kemudian ada orang yang keliru persepsi tentang niat ini Jadi niat itu dikira yang nawaitu itu Tidak, itu lapat niat Itu bacaan niat atau takyin niat Sedangkan niat itu keinginan berpuasa itu sudah niat itu Artinya ketika ada orang tidak membaca lapat niat di malam harinya Tapi dia makan sahur Berarti sama Karena ketika ditanya Kenapa kamu makan jam 3? Ya karena saya besok mau puasa Itu sudah keinginan Nah keinginan seperti itu yang dimaksud dengan niat Jadi walaupun tidak ada takyin niatnya Tidak ada pelafalan niatnya Yang penting sudah ada keinginan untuk berpuasa keecokan harinya Walaupun dia tidak ini Nah itu tetap sah puasanya Oh gitu Baik terima kasih Pak Ustaz untuk penjelasannya Semoga bermanfaat juga untuk masyarakat Terutama di Kabupaten Pamekasan ya Amin Yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian kawan untuk drama sore hari ini Dan kawan-kawan yang belum sempat bertanya untuk sore hari ini Bisa tanyakan besok ya Karena masih akan tetap ada drama dialog Ramadan Karimata